Saya sangat rasa prihatin hasil daripada pelaksanaan pemilihan umum 14 Februari 2024. Hari ini saya mendengar seluruh orang asli Papua menyampaikan kelukisannya. Saya luluskan kelelehan daripada kita orang Papua sendiri, yang khususnya yang duduk di para pengambil kebijakan. Karena hasil daripada beberapa regulasi yang harus menjamin kelangsungan hajat hak peluti ke orang Papua ya sesungguhnya. Di dalam Undang-Undang Otonomi Khusus yang diamanatkan oleh negara, khususnya bagi orang Papua. Ternyata kelelehan juga yang dilakukan oleh pejabat Papua sendiri. Regulasi yang tadinya harusnya perdasus, dibalikan jadi perdasi. Karena kalau perdasus itu sudah terjamin langsung hak peluti ke orang Papua di dalamnya. Perdasus itu kekhususan untuk orang asli Papua yang punya otonomi khusus itu. Perdasus itu hanya di provinsi, tapi itu juga punya ruang yang terbuka untuk bagi banyak orang. Sedikit saja menarik benang merah, Perdasus yang bisa diroba oleh Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua. Ketika informasi terakhir saya dengar itu, perdasus itu bisa diroba di Provinsi Bali. Kok bisa? MRP memberikan persetujuan pertimbangan persetujuan itu kepada DPRP untuk menetapkan dalam sidang paripurnanya. Itu tentang meminta pertimbangan persetujuan MRP terhadap perdasus. Bukan perdasi, ternyata berubah jadi perdasi. Dampak daripada itu, maka MRP di jadid tempat juga pun demikian. Perdasus seharusnya itu menjadi landasan hukum bagi orang asli Papua. Yang sudah tentu akan melindungi hak-hak politik mereka di sana. Ternyata hari ini orang Papua melalang buahnya di atas tanah negerinya sendiri. Jadi penonton bicara hak dasar tentang politik orang Papua, otomatis perdasus itu yang menjamin untuk orang Papua. Ternyata hari ini orang Papua punya hak dasar sudah hilang. Itu dampak daripada perdasi. Kalau perdasus kemarin, saya jamin hak politik orang Papua dijamin 80-20. Tapi terbalik, 60-40. Ini sudah saya lihat kelelehan daripada pejabat Papua sendiri. Mengaku sebagai orang Papua ternyata tidak bisa menjaga hak-hak politik orang Papua itu sendiri. Hari ini saya sampaikan kepada seluruh rakyat orang asli Papua. Jangan Anda tangisi lagi dengan hasil pemilu yang kemarin telah selesai. Kalau Anda masih mengisarkan masalah itu, saya mohon Anda tanyakan kepada DPRP dan Gubernur. Termasuk minta juga ke MRP jadi tempat. Ada apa sesungguhnya hak politik orang Papua yang ada dalam perdasus harusnya dihilangkan ke perdasi. Ada apa di balik itu? Persoalan itu dalam mereka harus tanggung jawab. 80% hak politik orang Papua itu harus dikembalikan sepenuhnya di tahun 2024 untuk pemilu. Ternyata apa yang terjadi? MRP tidak punya kewenangan lagi untuk bicara tentang hak-hak politik orang Papua. Karena semua sudah diatur oleh perdasi. Kenapa perdasus itu berubah jadi perdasi? Sekarang MRP disini jauh kembali dan itu menjadi tetap-tetap khusus. Untuk pemilu berikutnya, kalau baik pemilu berikutnya lagi bisa sama. Teman-teman yang kemarin gagal caleg, silakan merasa tidak puas tapi kenyataannya sudah terjadi demikian. Langkah selanjutnya kamu tanya kepada DPRP, minta pertanggung jawaban. Saya kira demikian.